Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba sharing bagaimana menggunakan Refinite Econ, salah satu sumber data di mana kita bisa mendapatkan banyak data ekonomi, pasar modal, dan pasar uang. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita mendownload data fundamental perusahaan, mulai dari laporan keuangan, mulai dari rasio generja atau performance perusahaan, dari hal-hal lain seperti ESG screening, kemudian juga ada juga environmental score. Ini banyak hal yang bisa kita coba lihat, tapi kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara kita mendapatkan data secara cepat melalui Refinite Econ ini, khususnya data fundamental perusahaan. Jadi yang melakukan penelitian, corporate finance, ini sangat lempat sekali, karena kita bisa mendapatkan data dalam bentuk data panel, di mana kita bisa mendapatkan data dari seluruh perusahaan yang ada di Bursa EF, di Bursa EF Indonesia, dan juga di waktu tertentu dalam jangka panjang. Kita coba lihat misalnya, secara sedara kita bisa lihat di sini, bagaimana secara, kalau kita mau lihat per perusahaan atau per emiten, kita bisa titik di bagian atas, kita sign in dulu, sign in bagi kita yang atau institusinya yang sudah memiliki. Oke, setelah kita sign in, akan muncul Windows seperti ini, dan kita secara setelah, misalnya kita ambil di atas ini, kan ada pas searching ini, kita bisa coba misalnya Telkom, masukkan kodenya, TLKM, oke. Telkom, kita bisa lihat. Oke, kita coba Telkom. Oke, ini data semuanya tentang Telkom. Mulai dari overview perusahaan, kita bisa melihat disini semarinya, kita bisa melihat berita-berita yang ada di, apa, yang berhubungan dengan Telkom. Kemudian kita bisa, ini ada news, ada berita tadi ya, kemudian ini adalah, ada harga saham, dan chart, nah grafik-grafik perkembangan harga saham, nah ini bisa kita lihat, data berperoleh waktu ini, bisa kita lihat juga, kemudian kita bisa lihat beberapa estimasi, nah disini kita bisa pilih nanti ya, baris masing ini kita bisa pilih, nah finansial, misalnya kita bisa pilih, misalnya kita ke balance sheet misalnya, naraja, nah naraja, kita bisa lihat data yang ada disini, itu adalah sampai 2019, nah kita bisa lihat, kita bisa akses data dari tahun, yang tersebut adalah dari tahun 97, dari tahun 97, sampai tahun 2016, akhir disini, tahun 2019, oke, kita bisa lihat, ini data time series-nya, untuk masing-masing item di naraja, aset, kemudian liabilities dan earning, asli equity, dan juga di, kita bisa pilih juga laporan, apa, di, ee, 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 kalau kita mau download data ini, secara sederhana, kita bisa dengan mudah, kita langsung, klik download data to excel, nah sebenarnya, perlu kita tahu juga, ekon ini kita juga bisa bekerja langsung melalui excel, nah, tapi kalau, apa, kalau terserah, misalnya kita mau prefer melalui excel, nah kali ini saya coba sharing, bagaimana kita langsung pada, aplikasinya, aplikasi, revenue account itu sendiri, nah saya coba, buka ini, seperti apa datanya, kita bisa lihat, ini datanya, dari yang kita bisa lihat, nah kita bisa, pindahkan ke excel, nah tinggal kita, nah kita harus paham, angka-angka ini terdapat dalam, jutaan rupiah, nah ini datanya kita sudah, bisa lihat, dari tahun, 1999, sorry, dari 1194, sampai 2019, jadi cukup banyak juga, jadi ini sangat, sangat, untuk, data time series, cukup lah, bisa menggunakan, pengamatan yang waktu panjang, oke, kemudian kita kembali ke, jadi, nah itu adalah, jadi banyak hal lain, ada juga dari, apa, ISG, di sini, kita bisa lihat, environmental, social, and governance, ini khusus bagi, investor, socially responsible, investment, nah, kalau kita, kita mau meneliti tentang, SRI, investasi SRI, nah, mungkin ini salah satunya, kita bisa lihat, bagaimana dengan, nilai-nilai skor, dari, dari, masing-masing perusahaan, nah, ada banyak masing-masing lain, Ibad, kemudian kepemilikan, juga bisa kita lihat, pemegang saham, kemudian jumlah, apa, hutang, permodalnya, kemudian, banyak hal lain, bisa kita lihat di sini, jadi silahkan, kalau kita, apa, targetnya itu, dalam menganalisa satu perusahaan, nah, berikutnya, kalau kita mau, mengakses, atau mendownload, seluruh data perusahaan, di Bursa Efek Indonesia, untuk beberapa, misalnya kita mau lihat, nanti adalah, data tentang, ROE, atau misalnya, net income, atau misalnya, dep ratio, atau beberapa data lain, untuk seluruh perusahaan, yang listing di Bursa Efek Indonesia, dalam jangka waktu, tentu benar, kita bisa masuk ke, di sini, kita klik ke bagian home ini, kita masuk ke, screener, kita pilih screener, besar, nah, kita pilih, perusahaan Indonesia, nah, kita pakai, karansinya, mata uangnya, Indonesia, rupiah, Indonesia, rupiah, kita ganti, kemudian, kita fokus ke, public company, kita ada juga, beberapa private company, kemudian, private company, public and private company, kemudian berdasarkan juga, ownership holding, nah, sekarang, kita filter, pertama, di public, ini, ini mungkin serasa tetap saja, kemudian, yang berikutnya, kita bisa, kita, filter berikutnya, kita bisa filter pada perusahaan-perusahaan yang headquarter, kantor perusahaan itu berada di Indonesia, kita bisa country headquarter, kemudian include, kemudian, kita bisa klik Indonesia, nah, kalau kita klik ini, kita bisa lihat, akan loading, itu ada 744 persen, di sini ada 744 persen, nah, sekarang, kalau kita targetkan satu saja, kita hapus ini, kita mungkin ke, country exchange, nah, jadi, negara asal bursanya, nah, kita pilih ke bursa efek Indonesia, berasal dari Indonesia, nah, kita add, kita country of exchange, yang kita masukkan exclude, kalau kita pilih exclude, nanti adalah, semua perusahaan yang tidak, apa, yang tidak listing di bursa efek Indonesia, makanya kita pilih include saja, perusahaan yang, listing di bursa efek Indonesia, kita pilih Indonesia, kita pilih Indonesia, ya, di sini ada 738 perusahaan, nah, ini adalah daftar perusahaan, kalau kita mau, apa, mau download daftar perusahaan saja, kita tinggal klik, yang di sini, tanda Excel ini, nah, itu akan muncul di Excel, nah, sekarang, kita mau coba, mengambil beberapa data, jadi saya tidak akan tunjukkan semua data saja, jadi ini, kita tambahkan kolomnya di sini, nah, kita tambahkan kolom, misalnya kita bisa langsung di sini, atau kita langsung pilih satu per satu, di sini juga bisa, ada mulai dari, aktivism and defense, ini, ini lebih kepada misalnya adalah, strategi anti-top-over, nah, tapi saya rasa mungkin dia untuk data perusahaan Indonesia tidak terlalu lengkap, ini, ada juga corporate actions, ada juga, ini mungkin, data-data keuangan, data-data perangkuan perusahaan, ada balance sheet, kemudian ada income statement, dan beberapa rasio lainnya, nah, kalau kita tidak misalnya, kita ambil saja, kita mau data apa, kita mau ROE, misalnya, return on equity, kita tinggal ketik saja, misalnya di sini, ROE, nah, kita mau data ROE yang mana, misalnya, pilih, ada beberapa macam ROE, komen equity, kemudian, data-data perangkuan equity, nah, saya coba, klik, 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 selama 20 tahun, misalnya, kita klik di sini, series, kita tambahkan di sini, 20 tahun, misalnya, kemudian kita klik, add di sini, jadi kita harus setting dulu, di bagian parameter, 20 tahun, kemudian kita add di sini, oke, sekarang kita punya data, apa, ROE, total, nah, sekarang kita mau, misalnya, berikutnya, itu apa, kita mau, debt to equity ratio, debt to equity ratio, perbandingan, antara utang, dengan, debt to equity ratio, kita lihat di sini, ada, nah, di sini ada macam-macam, ada long term debt to equity, persen, kemudian, ada, total debt to equity, nah, kita pakai saja total debt to equity ini, kita klik total debt to equity, nah, kita lihat di sini, kita mau ubah, ambil data, teri serisnya, nah, misalnya, kita lihat di sini, ada macam-macam, ada yang, tahun nol, itu adalah tahun, fiskal, tahun terakhir, kalau tadi kita lihat datanya, kita punya tahun terakhir, itu adalah 2019, kemudian, ini kita mulai, mulai dari tahun, nah, kita, sekarang kita, ambil klik seris, kemudian, kita akan melihat, ada yang semi-anual, quarter, dan, sekarang kita ambil, fiskal kerja per tahun, juga, misalnya, adalah 20 tahun, nah, kemudian, kita bisa lihat, bahkan, jadi, kita tambahkan dulu, saya tadi belum, sempat, kita kembali di sini, kita bisa kembali di sini, kolom ini, nah, kemudian, tadi, kita mau, apa, tadi, debt to equity, total debt to equity, kita mau ambil data time series-nya, selama 20 tahun, 20, kemudian, kita tambahkan, jangan lupa tambahkan ini, dan, kemudian, kita, oke, nah, sekarang kita punya, dua data, untuk seluruh perusahaan, yang listing di perusahaan, misalnya, non-available ini, perusahaan belum, datanya tidak ada, dan akhirnya, perusahaan tidak ada, karena kemungkinan, belum listing, pada, perusahaan bersebut, kita lihat, datanya di sini, nah, sekarang, kalau kita mau download datanya, kita langsung klik tanda Excel, yang ada di sini, Excel yang ada di atas kanan ini, klik, loading, kemudian, kita open, bisa juga kita save langsung, kita mau cek dulu, baru nanti kita open, misalnya, kita open, eh, sorry, kita open dulu, baru nanti kita save, kita enable, kita lihat, cek datanya, ini adalah ROE, dan total equity, kita dapatkan ROE, untuk seluruh perusahaan, ada beberapa hal yang tidak, karena, tadi kita masuk, misalnya, kita masuk juga, yang datanya tidak ada, kemungkinan sudah listing, atau mungkin juga, ini kan data perusahaan, yang setelah keseluruhan, dan kadang-kadang juga, ada juga, ETF juga masuk di sini, nah, jadi, tentunya, kita, yang ketepatasi, seluruh perusahaan, yang kita tergantung, pemidian, nanti saya, nanti kita, yang memiliki data, dalam, terutu, atau bagaimana, nanti saya, ya, itu yang, sekarang kita kembali, tinggal di save, S saja nantinya, lokasi, nanti saya, kemudian kita kembali di sini, nah, kita bisa hapus, tadi, supaya tidak banyak, ya, kita bisa hapus yang, ini kita geser sedikit di sini, nah, ini ada, kita cek di sini, ada, kita tanda hasil, kalau kita bawa kursor di sini, akan muncul tanda, remove, klik remove, di ujung ini juga ada remove, nah, sekarang kita coba data lain, misalnya, kita mau data apa, misalnya, nah, sekarang kalau kita lihat, mau data di sini, langsung data, misalnya, ada beberapa data time series, data time series, misalnya di sini, time series ratio, nah, ini banyak ratio di sini, tadi termasuk juga, kalau kita lihat, di data yang tadi, nah, itu banyak, jadi, misalnya, company market cap, misalnya kita lihat, apa, kapitalisasi pasar perusahaan, nah, kita bisa gunakan data time series juga di sini, nah, kemudian datanya apa yang mau kita pakai, mode harian, tahunan, bulanan, dan lain-lain, nah, sekarang misalnya, saya coba ambil yang, bulanan, kalender month, nah, saya ambil data selama, 20 tahun, misalnya, 20 tahun dikali, 12, itu ada 240 bulan, 240 bulan, 240 bulan, nah, itu saya add, saya okekan, kalau terlalu banyak, sebaiknya kita mungkin satu persatu dulu, supaya nanti, loadingnya tidak terlalu, ini 240, nah, kita lihat agak sedikit lama, karena, misalnya ini sangat panjang, 240 bulan, 20 tahun, sambil kita menunggu datanya muncul, nah, ini juga kita bisa filter, kita bisa filter dari kapitalisasi pasarnya, kita mau hanya menggunakan perusahaan yang kapitalisasi pasar tertentu, misalnya, ini kita dapatkan datanya, nah, tinggal kita download datanya, Excel, dan juga bisa PDF, dan juga bisa kita print, sebaiknya kita Excel dulu, karena perlu kita olah, untuk data penelitian, oke, ini datanya kita open, oke, ini datanya, market cap-nya, oke, kapitalisasi pasarnya, dalam, pergantuan penjutaan, ini adalah dalam rupiah, jadi, lobby, nipon, berapa, ya, sebuah perusahaan itu, kap, selama, 240, 240 bulan, karena kita mulai dari 0, 240, oke, nanti kalau mau nyimpan, tinggal di enable editing, kemudian di set as, ke lokasi yang kita inginkan, nah, sekarang itu tadi, jadi silahkan dicobakan, jadi tinggal di add column ini, nah, tapi, tadi saya katakan, sebaiknya kita hapus dulu, yang sudah kita download, supaya tidak berat juga, nanti ketika, loadingnya nanti akan lama, dan kita lihat, ya, kita move, jadi, semuanya itu kita tambahkan, data yang kita inginkan adalah di sini, dan tidak semuanya data punya, time series, tergantung dari jenis data, kita juga bisa lihat data ESG di sini, jadi, ESG, jadi, skor ESG-nya, ESG score grade, misalnya di sini, ini juga ada data time series-nya, sama dengan tadi, kita mau lihat 10 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir, nah, kemudian juga, banyak data-banyak data lain, jadi kalau Anda mau, lihat di sini, price, harga saham, atau misalnya kita lihat, IPO, IPO apa saja data yang ada di sini, kalau kita ke IPO, ada data tanggal IPO, ada plot persen, kemudian ada, perangai perdagangan, kemudian perangai launching, that, kita lihat di sini, nah, ini kasus ini IPO reading, kan dia tidak punya data, karena datanya cuma hanya satu, nah, jadi, kita tidak memiliki 10 series, kalau 10 series tadi, kalau misalnya, ada, kita coba, 8 bit, misalnya, ending before interest attack, kan muncul series, data series di sini, seri di sini, kemudian kita pilih, kita mau misalnya data yang, semi-inual, oke, semi-inual, kita coba, misalnya, dalam, 20 semester terakhir, nah, ini 10 tahun, kita tambahkan, oke, ini, data-datanya tidak available, jadi, ini tidak semuanya available, nah, mungkin bisa dicari, nanti dengan isla lain, operating profit, jadi, dia bisa, kita bisa digunakan, kalau cari, yang debit, oke, ada, operating, income, mana, operating income, dari, misalnya, misalnya, kita pakai tahun saja, ini, kita mau, 20 tahun, atau 30 tahun, misalnya, oke, kita pakai 20 tahun saja, ini, ada juga, tidak semuanya lengkap, ya, kalau kita download, nanti kita bisa lihat di Excel, berapa perusahaan yang datanya, jadi, jadi, ada juga beberapa hal, data yang, tidak, bisa kita akses, misalnya, kita tidak bisa dapatkan, data, operating income, untuk pengamuan daerah Jawa Barat, ini, 3 tahun belakangnya, lain banyak yang kosong, oke, jadi, mungkin, silakan, di, apa, dicoba, dengan menggunakan, lanjut data ini, jadi, kita bisa, mengakses, data yang, yang tersedia, disediakan oleh, Econ, untuk, informasi tentang, fundamental perusahaan, nah, sebelum, terakhir, ini, tadi, kita simpan juga, ini bisa kita, filter lagi, misalnya, tergantung kepada, yang, misalnya, yang skalanya, apa, market capnya, di atas, 1 triliun, misalnya, 2 triliun, nah, itu nanti bisa kita, apakah, apa, besar sama dengan, atau kecil sama dengan, perusahaan yang kecil, misalnya, nah, sekitar 500 miliar, misalnya, nah, kemudian, ya, antara, ini juga ada, jadi, kita, kalau disini, misalnya, kita tinggal, misalnya, yang di atas, 6 triliun, misalnya, ini akan berubah, jadi, jumlah perusahaan berubah, tinggal, 153 perusahaan, di atas, 6 triliun, market capelisasi, di atas, 6 triliun, itu adalah, 153 perusahaan, nah, kemudian, kita, kita coba yang lainnya, kita hapus, yang tadi, yang market cap, nah, kemudian, ini adalah, rata-rata, dagangan harian, nah, itu mungkin, saya bisa lihat, sama juga, besar sama dengan, dengan, jadi, kita harus putuskan dulu, apakah nanti kita, apa, kriteria datanya apa, itu perlu kita lihat, untuk, apa, rata-rata perdagangan harian, oke, kemudian, kita bisa masuk ke, ini, industri, nah, kita industri bisa, kita mau fokus ke, sektor finansial, misalnya, uangan, kita mau ke, energi, nah, kita bisa lihat, ada berapa perusahaan di sini, industrials, kemudian, healthcare kesehatan, real estate, kemudian, ini, oke, kita coba, misalnya, ke finansial, ada 108 perusahaan, nah, kita klik ini, dan kita, nah, yang akan muncul, nanti kita lihat, dia akan merefresh sendiri, itu adalah, perusahaan-perusahaan perbankan, dan asuransi, juga perusahaan pembiayaan lain, nah, itu nanti, dan juga perusahaan investasi, yang akan muncul di, finansial, jadi kita bisa filter, jadi manfaatkan filter ini, kalau kita hanya fokus mau kepada beberapa jenis perusahaan tertentu dengan kerja tertentu, apakah tadi kerja tertentu juga sudah mulai di, dari sini ada headquarter, kantor pusatnya, kemudian, kemudian, ada market cap, country incorporation, operasi perusahaannya di mana, kemudian, kapitalisasi pasarnya, dan juga, tadi juga, lokasi dari, bursanya, country actionnya, kita pilih tadi Indonesia, cara kita menfilter ya, kalau kita hilangkan lagi, silakan, kita mau coba, country action ini, mungkin di negara beberapa negara lain, seperti di, kita mau semuanya Asia misalnya, bisa juga kita pilih Asia, ini negara-negara nya, dan kita pilih, karena perusahaannya banyak, reloadingnya akan, dan tadi kita juga menyebabkan loadingnya, karena data ini juga, dan ingat di sini, sekuritkan, more than, 5,000, best at more filters, nah ini katakan, jadi batasnya adalah hanya, 50, sorry, 5 ribu, jadi, disini artinya, lebih dari, 50,000 perusahaan, yang ada, ini ada, 177, nah ini gak bisa, batasnya harus, nah tentunya kita harus, filter lagi, apakah kita nanti ambil 2, beberapa perusahaan dulu, nah ini kendatanya, kita bisa lihat disini, kalau kita lihat, Jepang aja itu ada 4,063, jadi kita, harus, strategi dalam filter ini, sangat penting, kalau kita tidak, lebih dari 5,000, oke, baik, itu saja, sharing dari saya, bagaimana kita mendownload, informasi keuangan perusahaan, informasi, harga saham, market kapitalisasi, dan financial ratio, perusahaan yang, listing di bursa, nah, itu yang, nah, silahkan nanti coba juga, nanti ada perusahaan swasta, kemudian ada, ada public and private, ada ownership holding, juga nanti kita bisa, kalau satu persatu tadi, kita bisa lihat disini, ini, tadi saya, kita pilih tadi contohnya, oke, kita coba, aspa, dan personal, masih, ini kita bisa lihat, seperti tadi, jadi kalau kita fokus, ke dalam hanya satu perusahaan, kita bisa, langsung, lihat, disini, keuangannya, kita sudah ada, mulai dari, income statementnya ada, kemudian dari, apa, naracanya juga ada, kita tinggal pilih, eslo, sudah ada, kemudian kepemilikannya, ownership summarynya, misalnya kita lihat, siapa saja yang, apa, pemegang saham dari, ini, dari, asra internasional ini, nah ini ada, adins, 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 persen pemilikannya juga, ada yang tersebut, mau menyimpan ke excel, tinggal di klik, ya, export to excel ini, oke, baik, segitu saja, dari saya, sharing tentang, bagaimana kita mengakses data, data keuangan perusahaan khususnya, perusahaan-perusahaan publik, data keuangan perusahaan publik, yang lising di perusahaan efek Indonesia, melalui, rekomendasi, simpan, oke, saya ucapkan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.